Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini Oh saya sedikit akan menyampaikan unik-unik saya diantara sekian banyak pertanyaan dari sahabatku khususnya yang ada di media sosial sebenarnya apa cita-cita yang ada selama ini sampai keluar dari tentara baik saudaraku disini saya akan sedikit hanya menyampaikan unik-unik ini hanya sekedar unik-unik dan tidak perlu ditanggapi kawan-nya ya Hai salah satu impian saya Hai sejak Hai lepnan dua senior ya mona lepnan satu waktu itu saya masih aktif di tentara ya lepnan yang satu junior lah Hai saya punya impian untuk membangun Hai perusahaan tentara bayaran Hai tentara bayaran di Indonesia Hai itu impiannya waktu baru-baru naik pangkali 61 saat itu Hai saat itu Hai pas selesai pembentukan plat in trader pertama kali tahun 2003 itu Hai ya 2003 Hai nah berjalannya waktu adalah salah seorang senior bilang begini hai hai eh soleh Hai nanti ke depannya akan dibentuk sekolah Raider ini waktu itu ya Hai nah Hai kamu harus masuk di sekolah Raider untuk melatih Oh siap waktu itu saya bisanya bilang siap tapi ternyata Hai waktu itu sekolah Raider dari jikal bakalnya ke pasus Hai lang tidak ada masalah ya karena yang ngomong sama saya juga itu senior tidak jadi ikut di sebagai pelatih sekolah Raider Nah kebetulan tahun 2003 Hai saya disematkan Hai perwakilan pelantikan pelatih terbaik Raider di celacap oleh Bapak kasar waktu itu Hai nah diantara ujiannya itu waktu itu melatih Hai melatih seluruh panglima kodam salah satu diantara di dalamnya sebagai koronatornya adalah saya Hai termasuk itu pangkostrat ikut dilatih ya pangkostrat wakasat Hai kemandan penerbat dan seluruh panglima kodam waktu itu Hai untuk mendapatkan brevet mobut dan Raider Hai masalah selesai pelatihan inti Raider Hai kemudian dilanjutkan dengan Hai pembentukan pembentukan pelatih Raider ya pembentukan pelatih Raider pembantunya lah jadi pelatih inti ini membentuk lagi pelatih Hai ha kebetulan saya dikostrat kebagian untuk melatih pelatih pelatihnya Raider Kostrat Hai baik di PC1 maupun di PC2 termasuk waktu itu saya ikut perwakilan Hai di Mabesat terkait menu latihan dan anggaran Hai yang akan diberikan kepada batalion-batalion Raider waktu itu kita ikut merencanakan Hai kemudian setelah melatih pelatih Raider Hai nah saya berkesempatan melatih batalion yang pertama adalah batalion 412 Raider Hai nah salah satu materi disitu kornatornya materinya adalah operasi rig Hai opas operasi rig penghancuran dan operasi rig pembebasan sandera Hai baik di kota Hai di hutan beringan gunung dan sebagainya ulangi penghancurannya lagi ya operasi pembebasan sandera dan operasi penghancuran hai 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 termasuk operasi mubut Hai nah pengalaman juga melatih Hai batalion 514 Kostrat Hai dari situlah saya memiliki inisiatif hai 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 untuk mengembangkan taktik strategi hai 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 yang belum ada di TNI Hai jadi saya mau konsep hai 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 nah salah satu konsep yang pernah ada itu hai 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 ya itu waktu melatih batalion 755 Yalet Hai nah itu taktik yang saya berikan waktu itu belum pernah diajarkan taktinya di TNI Hai akhirnya saya ditanya senior kenapa taktik begitu Hai 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 saya bilang lihat aja hasilnya nanti Hai paling tidak mengurangi korban di pihak prajurit Hai pengalaman operasi Aceh pun Hai tidak lupa saya pengembangan taktik di depan operasi dengan mengikuti gaya atau gerakan-gerakan gam waktu itu hai 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 ya Alhamdulillah Hai pasuhan saya selamat Hai semuanya Hai beberapa kali kontak hai 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 kami pernah dihadang tapi selamat Hai kami juga pernah menghadang Hai kena adanya pengembangan-pengembangan sedikit taktik di depan operasi yang saya buat Hai kenapa mengikuti gaya kebiasaan musidilai itu maka itu saya jadikan sebuah konsep hai 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 mungkin jamnya masih ada yang hidup biasa ke sekarang yang pernah kontak dengan saya kalau Pak mantan pasukan saya pasti tahu lah cerita itu Hai yaitu tim Susmayangkara tim khusus Hai kemudian saya mempelajari beberapa kebiasaan-kebiasaan taktik-taktiknya negara-negara pasukan khusus di dunia Hai dan saya sedikit Hai waktu itu mempelajari ketemu lah Hai yang namanya tentara bayaran Oh saya pelajari Hai apa diantara sekian punya pengalaman yang ada ya baik taktik perang hutan gunung rawa laut hai 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 Pantai Hai mulai dari daya dari panas yang ekstrim Hai wilayah yang hangat sampai kepada Hai daerah yang ekstrim dingin hai 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 sudah kita rasakan Hai apa tujuan Hai saya membuat tentara bayaran kalau kita lihat disini kawan disini ada beberapa tentara bayaran yang saya naikkan di dunia ya Hai di sini memang saya sengaja naikkan kalau ayam Hai slide di atas itu adalah foto-foto saya lah Hai yang dibawah ini ya ada namanya security jian g4s ini di Inggris Hai yang kedua ini ada di Sweden ya Sweden ini security sabi Hai Sweden kemudian yang ketiga itu ada United resource group di posisi di Australia ini saya perkenalkan dulu ya karena ini ada namanya iranis ya iranis di Amerika Serikat Hai kemudian di sini ada as asian security group ya ini ada di Afganistan Hai ini jadi ada di Afganistan Hai kemudian ada di sini dan kof nah ini di Amerika Serikat lagi ya ada Hai kemudian ini ada triple kanopi nah triple kamu di Amerika Serikat ini pernah ketemu sama saya personilnya waktu di Papua ya Waktu pampte prepot nak saya kemandan susat gas TNI waktu itu dan saya ketemu personilnya triple kanopi Hai kemudian ada deviant internasional ya ini Blackwater dari Amerika Serikat nah ini Blackwater ini inilah yang sering dikirim ke Timur Tengah ya Blackwater nah di Rusia sendiri ada namanya Wagner nah sekarang ini isunya ya tentara bayaran Rusia yaitu Wagner dikerahkan ke Ukraina nah kalau kita lihat Hai Coba kita perlihatkan wilayahnya saya sedikit belajar ini ya Coba kita lihat Hai ini Wagner ini Wagner ini di Rusia ya Hai Coba kita buka seperti apa bentuk mereka posisi-posisinya ya Nah kalau dilihat secara geografis ini posisi Wagner ini ada di Hai di wilayah-wilayah terpuncil ya Hai yang di wilayah terpuncil Hai nah seperti ini saja dia markasnya ya tapi kalau kita lihat di sini daerah latihannya lumayan variasi ya daerah terbuka ada Hai daerah gurun lalat yang gurunya daerah-daerah Hai ah ini kalau kita lihat ya daerah-daerah pemukimannya ada ya Hai kemudian hutang gunungnya juga ada kita lihat ya eh hutannya ini di sekitar wilayah dia ini Hai ini kalau tidak salah ini markanunya ini kantornya lah Hai markasnya ya Hai mungkin perubahan tempat-tempat rumahnya lah disini ya Hai sebelah sini Hai hanya ada tower di sini ini tour ini ini sepertinya tour ini store hai 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 kayak tour turjun ya latihan turjun kali ini punyanya Wagner yang ada di Rusia ya yang ada di Rusia ini ya tempatnya beginilah Hai ada-ada lengkap di sini latihan rawannya juga is adalah lengkap ya ini yang ada di Rusia mencoba kita lihat punya nya triple kanopi salah satunya punya Amerika Serikat ya ini perusahaan ya Hai ini perusahaan ini sebenarnya ini perusahaan industri lah ini di Amerika ini triple kanopi ya Nah kenapa saya lihat ini karena saya pernah ketemu salah seorang personilnya ya Hai ini adalah salah satu contoh Hai perusahaan industri ini ya perusahaan industri ada di sini Hai nah ini kalau kita lihat ya mungkin ini kah Hai tapi mereka lengkap dengan sekuritinya ya Coba aku perlihatkan dulu ya gimana tadi oh ini dia nah dia bergerak dibilang ini kalau nggak salah ini alat-alat berat ya ini alat-alat berat Hai nah berarti mereka ini salah satu tugasnya menjaga ya perusahaan Hai di sini saya lihat ada tempat-tempat latihannya ya Hai misalkan center Hai warehouse lengkap ini Hai ini shoot shoot the shoot center ya Oh iya benarkah ini Hai dekat dengan bandara ya Hai ini ya triple kanopi jadi di perusahaan memang perusahaan industri jadi kayak perusahaan swasta lah Hai jadi mereka Hai memiliki Hai eh pengamanan sendiri yang segeranya itu bisa di Hai eh Hai dipergunakan ya di seluruh Indonesia karena saya pernah ketemu ya tentara bayarannya di ini triple kanopi jadi coba saya perlihatkan eh tidak perlihatan tadi ya Suri ini triple kanopi ya saya perlihatkan dulu Hai ini coba saya carikan dulu Hai saya lupa tadi ya Suri Suri kawan Hai ini punyanya wagner dulu ya wagner di dekat Rusia Hai ini wagner ini adalah salah satu perusahaan swasta Hai ya yang bergerak di bidang tentara bayarannya Hai ah yang saya ulangi lagi tadi ini kawannya Hai disinilah dia ini kalau kita lihat dari atas Hai agak lumayan lengkap disini ini bisa latihan rawa Hai ya Hai ini wagner ini Hai tempatnya wagner disini Hai jadi dia agak-agak di daerah-daerah terpuncil sedikit ya Hai ini wagner Hai berarti dia juga perusahaan ya tapi dia tentara bayaran Hai ada tentara bayarannya Hai ini adalah salah satu contoh tempat pelatihannya tentara bayaran Wagner ya markasnya kita coba kita lihat punya triple kanopi gini Hai di kanopi ah indus ini perusahaan juga Hai perusahaannya ada tentara bayarannya di dalam nah jadi yang saya pilihkan gambarnya tadi ini adalah salah satu mesin ya industri mereka ini kalau dilihat ini apa hal-hal berat ya Oh tidak bisa Hai ini adalah beratlah intinya itu agak luas dia ya ini ada di Amerika Serikat Hai ya ini ada di Amerika Serikat Hai dan banyak lain ya triple kanopi lah yang pernah saya lihat waktu di dimika Hai Oke lanjut kawan saya juga terinspirasi ya Hai pendiri daripada Kopassus Hai yaitu seorang mayor Hai ya dari Belanda ya Hai ini dia Izon Jambi Hai beliau ini adalah pondiri Kopassus dan sekarang ini ya Hai yang pertama dilakukan Izon Jambi waktu melatih melatih para puriwira dan bintara inilah cikal bakal nyakobando disitu dari RPKD pangkatnya mayor kawan pangkatnya mayor Hai yang dari tadinya tidak ada menjadi ada Hai makanya Izon Jambi ini patuhnya ada di Hai markas komando markasnya Kopassus Hai pangkat mayor itu Hai saya pikir Izon Jambi aja dari negara asing datang ke sini bisa mencetak pasukan elit yang sekarang namanya Kopassus Hai artinya Hai hampir samalah punya pengalaman baik dari latihan maupun adalah tempur hai 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 paling tidak memiliki lah kesamaan Hai ini Izon Jambi kawan Hai ya kan Hai ada yang bertanya ke saya Hai apa tujuannya membuat terbayaran Oh ya Hai yang pertama adalah Hai secara ekonomi Hai secara ekonomi kawan pasti ada pemasukan untuk negara Hai karena tentara bayaran ini adalah sebuah perusahaan perusahaan swasta Tentunya bayar pajak ke negara Hai Hai Kenapa tentara bayaran di masa depan laku ini yang pertanyaan begitu dan saya meyakini itu Hai bahkan Turki juga punya terbayaran Turki cuman enggak saya perlihatkan disini hai 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 sampai kiamat perang selalu ada kawan perang selalu ada Hai tidak bisa dihindari perang Hai nah kenapa negara-negara besar Hai menggunakan tentara bayaran juga Hai itu untuk mengurangi kos perang mengurangi biaya perang Hai saya kasih contoh ya Hai pada saat perang baru awal dimulai itu kan menggunakan senjata-senjata lu cita besar berat angkatan udara angkatan laut rudal Teng itu dulu yang digunakan perang-perang-perang sasarannya kan infrastruktur Hai seperti bandara markas-markas gudang logistik bangunan-bangunan yang digunakan untuk perang kan sasarannya itu Hai nah bonda-bonda ini kan bonda tidak bergerak Hai pesawat dengan pesawat jatuh Hai itu awal perang Hai dan itu biasanya tidak lama tidak lama perang seperti itu yang pakai pesawat pakai apa-apa tidak lama karena apa anggarannya sangat besar Hai itu bisa ratusan triliun habis ratusan triliun hai 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 itu kalau menggunakan alutsista ini hanya awal tapi setelah itu Hai ya yang unggul alutsistanya ini harus segera ditarik Kenapa karena di saat itu akan terjadi namanya perang kota atau perang gerilya atau perang berlarut dan sebagainya artinya kelompok-kelompok orang kecil ini yang militan ini Hai susah dikendalikan susah dijangkau oleh alat-alat berat seperti pesawat tank rudal susah karena dia bersebar dan titik kecil Hai nah jika ini dilengkapi dengan senjata perorangan anti-tank anti-pesawat maka akan banyak kerudian Hai maka mau tidak mau yang unggul alutsistanya yang menang alutsista perangnya diharus tarik mundur diganti dengan tentara bayaran hai hai ya kita ambil contoh ya Hai satu tentara bayaran taruhlah perbulan gajinya seratus juta seribu berarti satu miliar ulangi seratus miliar Hai perbulan ini gajinya dulu ya seratus miliar perbulan melaksanakan operasi sepuluh bulan berarti satu triliun ini satu triliun untuk seribu orang gajinya doang taruh perusahaan ngambil keuntungan dua kali lipat dari situ perusahaan untuk apa ya untuk senjata munisi dan sebagainya kan butuh itu jadi 2 triliun 2 triliun ingat kawan Blackwater yang dikirim ke timur tengah itu di jamannya nah ih siapakah jos buska siapakah itu ya yang ngirim itu kawan 6 bulan doang perang habis 3 ribu triliun 3 ribu triliun untuk Irak itu 3 ribu triliun siapa yang ngeluarkan pemerintah bu bukan hanya pemerintah tapi perusahaan-perusahaan asing yang ada di wilayah situ juga ikut menggaji jadi tentara bayaran ini tidak selalu ya tidak selamanya bahwa pemerintah tempat kayak saya ciptakan nih tentara bayaran kan berangkatnya ini kan misinya menjaga perusahaan yang ada di wilayah sana contoh ada cerita itu negara mali ke apa itu dia minta tentara bayaran disitu menjaga emasnya dari serangan militan-militan ini jadi perusahaan yang gaji nah perusahaan ini gaji kepada perusahaan tambang ini atau perusahaan minyaka perusahaan emas menggaji kepada perusahaan tentara bayaran otomatis tentara bayaran ini perusahaannya membayar pajak ke negara dan tidak menutup kemungkinan ke depan itu akan ada tentara bayaran Indonesia kalau ada perang nyatanya ya ada di ame di di prepod itu ada pengamanan namanya triple canopy yang saya perlukan tadi itu kan tentara bayaran nah komandannya koordinatornya itu namanya Mr. Josh pangkanya sersan tapi anggotanya banyak perwira mantan-mantan ada dari angkatan udara saya pernah ngobrol-ngobrol tapi di Indonesia pusing dia kenapa dia tidak bisa bawa senjata dia bilang diantara beberapa penugasan hanya di sini yang aneh di Indonesia bilang kenapa dia bilang kita dilarang pakai senjata berarti undang-undang kita melarang dia bersenjata tapi timur tengah lengkap itulah hebatnya negara kita tidak boleh orang asing bawa senjata senanya di negara kita Amerika punya Rusia punya Turki punya Afghanistan masa Indonesia nggak punya ini semua bisa terjadi kalau diperbolehkan oleh konstitusi negara kita misi kita misi saya ya untuk membentuk tentara bayaran adalah sebagai perusahaan security perusahaan pengamanan tingkat tinggi saya pernah pengalaman melatih security di Kalimantan Timur mungkin dia nonton juga nanti kayak gimana saya latih dia sampai perusahaan Korea itu paling senang padahal saya cuma latih dua minggu dua minggu dua minggu ya sempatlah rata-rata ganti kulit semua tapi militan saya bilang sisa dikasih senjata ini udah lumayan lah memang tidak gampang membuat perusahaan tentara bayaran kawan memang tidak gampang butuh biaya butuh modal tapi saya punya keyakinan kalau negara ini memperbolehkan dan saya mendirikan perusahaan saya yakin investornya banyak khususnya perusahaan-perusahaan yang ingin memiliki pengamanan istri ketat di dunia ini ya di dunia ini bukan kalau di Indonesia mungkin saya tidak terlalu gunakan lah kalau di Indonesia ini sasarannya luar negeri nah sekaligus kita latih dia intelijen kenapa ini juga mengurangi pengangguran di Indonesia kan banyak sekali tuan-anak muda pingin masuk tentara itu ada yang tidak lolos karena giginya hilang empat ada yang tidak lolos jadi teknik karena ada nah kalau di tentara bayaran mungkin nah bisa menampung ya kan kita siap tempat sudah ada konsep-konsep saya tuh ya banyak nanti investor jadi tentara bayaran itu bukan hanya sekedar hanya punya senjata senjata ringan enggak punya mortir bahkan bisa punya tank bahkan pesawat kapal punya kalau kita lihat yang sudah maju-maju tuh punya pesawat pesawat jet tempur heli punya semua tuh senjatanya selalu yang terbaru mengikuti karakter wilayah yang akan didatang yang didatangi ya karena inti dalam sebuah kegiatan seperti kayak membuat perusahaan selain modal yang paling menentukan juga adalah manajemen uang banyak modal besar manajemen tidak kuat tidak mampu meminix mengatur siapa berbuat apa sia-sia kawan tapi kalau meminix dengan baik siapa berbuat apa kapan siapa dan dimana mampu menguasai itu tidak susah mencari investor kalau saya pribadi Alhamdulillah sudah punya pengalaman merencanakan bagaimana mengendalikan satu batalion personil dikendalikan dari buah itu banyak titik dan tidak ada yang travel buku bukunya begini setting dulu saya buat itu rencana rencananya itu setelah ini bukunya itu siapa berbuat apa kapan dan dimana berapa orang pokoknya sudah ada pengalaman itu meminix sisa merekrut orang-orang spesialisasi manajemen begitu merekrut siapa yang ahli sniper pelatihnya siapa ini siapa ini direkrut dijadikan dia sebagai suatu pelatihan dan saya memiliki konsep ya 25% itu dari tentara bayaran itu adalah spesialisasi sniper itu 25% memiliki kemampuan sniper sampai tingkat mahir saya punya pepatah kawan kalau saya yang mahir menembak seorang diri sasaran saya satu tapi kalau saya seorang diri melatih sepuluh orang sniper sasarannya sepuluh tanpa saya bergerak itulah pelatih itulah seorang manajer itulah pemikir menguasai ilmu ditransfer lebih banyak itulah guru itulah pelatih menguasai menyebarkan ini hanya impian kawan tapi tidak menutup kemungkinan impian saya ini akan terwujud di negeri ini entah kapan entah siapa yang membuatnya saya hanya memulai berkata berucap tentang berdirinya perusahaan tentara bayaran di Indonesia syukur-syukur panjang umur siapa tahu memang seperti ini saya yang memulainya kalaupun bukan saya yang memulainya paling tidak saya sudah pernah berucap kelak bangsa ini akan memiliki perusahaan swasta yaitu tentara bayaran ini saja kawan satu hal lagi taktik dan strategi itu berubah dan berubah-ubah dan selalu menyesuaikan kondisi wilayah kondisi budaya dan kondisi cuaca dan kondisi beberapa kondisi itu bisa mempengaruhi sebuah taktik dan strategi maka dikatakanlah taktik dan strategi itu hidup bukan saklek seperti di Indonesia taktik yang di Aceh tidak sama dengan taktik kalau di Pabua demikian kawan ini hanya impian semoga terwujud dan saya sampaikan kepada saudaraku seumur hidupku saya akan mencintai tanah airku mencintai negeriku benderaku tetap merah putih Pancasila hidup di negaraku merdeka NKRI harga mati dan sampai jumpa mencintai mencintai dengan mencintai tidak 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati